Hai! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Gemah yang bekerja sebagai guru TK. Ia memiliki kekasih bernama Tom yang bekerja sebagai tukang kebun. Sebelum menikah, mereka berencana untuk mencari rumah terlebih dahulu, karena mereka tak mau hidup sulit ketika sudah berumah tangga. Mereka pun berangkat menemui seorang agen properti perumahan, dia bernama Martin. Martin meyakinkan mereka bahwa rumah ini sangat cocok untuk pasangan muda. Selain harganya terjangkau, rumah ini juga sangat nyaman dan juga asri. Mereka pasti akan bahagia tinggal di rumah ini. Singkat waktu, mereka pun pergi ke lokasi perumahan tersebut untuk melihat langsung kondisi rumah yang akan mereka beli. Tiba di lokasi, Martin menunjukkan rumah nomor 9 dan mempersilahkan mereka untuk melihat-lihat ke dalam. Tom dan Gemah langsung berkeliling di rumah itu. Mulai dari ruang tamu, kamar, dapur, dan area taman belakang rumah. Tom dan Gemah sepertinya mulai tertarik untuk membeli hunian itu. Tapi ketika mereka akan bertanya tentang harga cicilannya, tiba-tiba Martin sudah menghilang. Mereka pun mencarinya. Namun ternyata mobil Martin juga sudah tidak ada. Dari sinilah awal petaka itu dimulai. Merasa ada yang aneh, mereka pun memutuskan untuk pulang. Setelah berkendara cukup lama, justru mereka malah tersesat dan bahkan kesulitan mencari jalan keluar dari perumahan itu. Dan yang lebih anehnya, kemanapun mereka pergi, pada akhirnya mereka akan kembali ke rumah nomor 9 tadi. Gemah mulai panik. Ia mengecek handphonenya, tapi tak ada sinyal sama sekali. Hingga malam hari, mereka masih saja kebingungan mencari jalan keluar. Sampai-sampai mobil mereka kehabisan bensin. Dan lagi-lagi, mobil mereka berhenti tepat di depan rumah nomor 9. Gemah berteriak meminta tolong, namun sama sekali tak ada orang yang bisa membantunya. Mereka pun terpaksa masuk kembali ke dalam rumah itu untuk beristirahat. Esok harinya, Tom mengambil tangga dan berencana untuk naik ke atas genteng, berharap bisa menemukan petunjuk dari atas sana. Namun ketika sampai di atas, Tom hanya melihat pemandangan ratusan rumah yang sama persis seperti rumah yang ditempatinya. Tak mau menyerah, Tom kemudian mengajak Gemah untuk terus berjalan mengikuti arah matahari. Selama berjam-jam mereka berjalan melewati banyak rumah, hingga tibalah mereka di sebuah rumah dengan kondisi lampu yang menyala. Awalnya mereka menyangka ada penghuni lain selain mereka. Akan tetapi, ketika mereka berhasil masuk ke rumah itu, ternyata rumah tersebut adalah rumah nomor sembilan, yang dari kemarin ditempati oleh mereka. Di malam itu, mereka kemudian dikejutkan dengan sebuah paket yang tiba-tiba muncul di depan rumah. Ketika diperiksa, paket tersebut berisi banyak persediaan makanan yang entah dari mana asalnya. Karena sudah merasa tak tahan, Tom kemudian membakar rumah itu beserta seluruh isinya. Berharap hal itu bisa mengundang keramaian dari pemilik perumahan. Tapi sayangnya, tak ada seorang pun yang datang ke tempat mereka. Semalaman penuh mereka menyaksikan rumah itu terbakar, semalaman itu pula mereka semakin stres dan mulai depresi. Pagi hari di keesokan harinya, Gemah kembali dikejutkan dengan sebuah paket. Ketika diperiksa, paket itu berisi seorang bayi lucu dan juga sebuah petunjuk yang bertuliskan, rawatlah bayi ini dan kalian akan bebas. Tak hanya itu saja, rumah yang semalam sudah dibakar, kini kembali utuh seperti sedia kalah. Tom dan Gemah di situ semakin tak habis pikir dengan kejadian yang menimpa mereka. Hanya dalam beberapa minggu saja, si bayi yang mereka pungut kini sudah tumbuh menjadi bocil yang berkelakuan aneh. Dan bahkan suaranya pun terbilang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Tom dan Gemah terpaksa merawat dan menuruti semua keinginan si bocil ini. Karena jika tidak, si bocil ini akan berteriak kencang layaknya sedang kesurupan. Setelah selesai makan, Tom mengumpulkan sampah dan memasukkannya ke dalam kardus. Lalu ia membuang kardus itu di depan rumahnya. Dengan maksud agar ia bisa melihat langsung sosok orang yang selama ini suka mengirim dan mengambil paket kardus ke tempat mereka. Saat Tom membuang puntung rokoknya, ia terkejut melihat rumput yang tiba-tiba lenyap seketika. Merasa penasaran, ia pun mengambil sekop di mobilnya lalu kemudian menggali tanah itu. Di saat yang sama, mereka tak sadar kalau kardus yang dibuang tadi ternyata sudah hilang begitu saja dengan tanpa ada jejak sedikit pun. Semakin hari, Tom merasa sudah semakin muak seolah-olah penderitaan yang dialami tidak ada ujungnya. Gemah mencoba menghibur Tom, tapi Tom sepertinya tidak begitu peduli lagi. Hingga suatu ketika, Tom marah besar dengan kelakuan si bocil yang semakin aneh dan menyiksa batinnya. Ia kemudian mengunci anak itu di dalam mobilnya, tanpa diberi makan atau minum selama berjam-jam. Namun kejadian itu justru membuat mereka berdua bertengkar. Gemah yang sehari-hari menjadi guru TK merasa tidak tega melihat anak kecil tersiksa. Alhasil, Gemah pun mengambil paksa kunci mobil itu lalu kemudian membebaskan si anak itu. Tom semakin marah melihat Gemah yang akhir-akhir ini malah semakin peduli dengan anak itu. Hingga akhirnya, kehidupan mereka pelan-pelan menjadi berantakan dan kacau balau. Saking marahnya, Tom memilih tidur di dalam lubang yang sudah ia gali sebelumnya. Meninggalkan Gemah yang tidur sendirian dengan penuh kesedihan. Hari berikutnya, si bocil tiba-tiba hilang dari kamarnya. Gemah panik dan mencarinya. Saat kembali, si bocil itu datang dengan membawa sebuah buku. Yang mana buku tersebut berisi tulisan yang aneh yang sepertinya bukan ditulis oleh manusia. Karena penasaran, lantas Gemah pun memancing si anak itu untuk mengaku. Siapa yang memberi buku itu? Bisakah kau beragakan seperti apa dia orangnya? Ucap Gemah merayu anak itu. Hingga akhirnya, si bocil itu tiba-tiba menirukan sosok makhluk yang memberikan buku itu padanya. Yang mana, makhluk tersebut dijelaskannya memiliki dua benjolan di tenggorokannya yang menyerupai seekor katak layaknya monster alien. Gemah yang melihatnya menjadi ketakutan. Ia mulai sadar sepertinya si anak ini memang bukan manusia sungguhan. Hanya dalam hitungan bulan, kini si anak kecil bertumbuh menjadi besar layaknya pria dewasa. Yang mana hal itu semakin menambah penderitaan bagi Gemah dan juga Tom yang masih terjebak di perumahan itu. Apalagi saat itu, Tom sudah mulai merasa sakit-sakitan karena terlalu seringnya ia menggali tanah tanpa kenal waktu. Di hari itu, si The Boy mengajak Gemah untuk bermain kejar-kejaran. Namun, seketika Gemah mengejar dan mengikuti si The Boy, justru ia malah berputar-putar terus di area yang sama. Bahkan ia sampai terjebak di sana dan tak bisa menemukan jalan pulang. Sementara di tempat lain, Tom yang sedang menggali tanah tiba-tiba terkejut melihat ada mayat terbungkus di galian tersebut. Ia pun naik ke atas dan mencari Gemah untuk memberitahunya. Akan tetapi saat itu, sakit yang diderita Tom kambuh kembali. Badannya mulai terasa lemas hingga ia pun terbucur kaku. Sampai pada akhirnya, Gemah datang dan berencana membawa Tom ke dalam rumah. Tapi, lagi-lagi si The Boy berulah kembali dimana kini ia mengunci rumah itu dari dalam sehingga Gemah tak bisa masuk dan terpaksa membawa Tom ke dalam mobil. Saat pagi menjelang, Gemah meminta tolong pada si The Boy untuk membantunya menyembuhkan Tom. Tapi si The Boy itu malah berkata, mungkin inilah waktu yang tepat untuk merelakan Tom, katanya. Entah apa maksud perkataan si The Boy tadi. Yang jelas, si The Boy malah pergi begitu saja meninggalkan Tom dan juga Gemah. Gemah yang kebingungan hanya bisa pasrah melihat kondisi Tom yang sudah semakin lemah. Sampai selanjutnya, Tom akhirnya meninggal saat itu juga. Hal itu membuat Gemah semakin sedih karena telah kehilangan satu-satunya orang yang dicintainya. Malam pun tiba, si The Boy akhirnya kembali sambil membawa sebuah paket yang mana paket tersebut adalah sebuah kantung mayat. Seperti telah direncanakan sebelumnya, si The Boy pun membungkus jasad Tom lalu kemudian melemparkannya ke dalam lubang yang selama ini telah digali oleh Tom. Betapa hal itu membuat Gemah sangat marah dan juga kesal. Sampai di keesokan harinya, Gemah mengambil sebuah perkakas dan berniat untuk menghajar si The Boy. Si The Boy yang ketakutan akhirnya kabur dengan membuka trotoar. Gemah kemudian terus mengejarnya kan tetapi ia malah berada dalam sebuah ruangan berwarna merah. Yang mana di sana ia bertemu dengan orang lain yang juga sedang mengurus bocil yang sama persis dengan bocil yang diurus oleh Gemah sebelumnya. Sampai selanjutnya, tubuh Gemah kemudian tersedot ke dalam lantai lalu kemudian masuk ke ruangan berwarna hijau dan juga biru. Sampai pada akhirnya ia kembali lagi ke rumah nomor sembilan yang merupakan tempat asalnya. Seluruh penderitaan yang ia alami membuat Gemah menjadi semakin stres dan depresi. Hingga beberapa hari kemudian, Gemah pun akhirnya meninggal dunia. Si The Boy kemudian membungkus mayat Gemah dan lagi-lagi membuangnya ke lubang yang sama dengan Tom. Setelah ia beres menguburkannya, tiba-tiba rumput itu kembali utuh seperti tak pernah digali sedikitpun. Di bagian endingnya, si The Boy kemudian pergi ke tempat Martin, si agen properti, dengan mengendarai mobil milik Tom. Sesampainya di sana, Martin ternyata sudah terlihat tua dan juga penyakitan. Sehingga si The Boy di sana membungkusnya dan memasukkannya ke dalam lemari khusus. Hingga pada akhirnya, si The Boy kini menjelma menjadi seorang agen properti perumahan dan sudah siap untuk mencari korban selanjutnya. Hingga WKWKWK film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.